Di dalam nama Tuhan Yesus, membawakan firman Tuhan pada kebaktian sabat suara ini. Pada kesempatan hari ini, akan saya bawakan dengan satu judul, yaitu 6 perkara yang dibenci oleh Allah. Sebenarnya perkataan ini ditulis di dalam kitab Amsal. Nah, mengapa kitab Amsal menuliskan hal ini? Tentu ini adalah firman Tuhan ini menjadi satu pemberitahuan bagi kita, supaya kita jangan melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Karena bagaimana kita bisa disertai dan diberkati oleh Allah, tapi kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Nah, tentu Allah tidak akan menyertai kita jika kita masih melakukannya. Jadi, kiranya ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Untuk mengetahui hal apa saja atau perkara apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, untuk sama-sama kita membaca dalam kitab Amsal, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Amsal, pasal 6, ayat yang ke-16. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahwa bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. 19. 19. Seorang saksi dusta yang menjembur-jemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini kalau kita hitung memang ada 6 perkara atau 6 hal. Nah, jauh mencikiswa, jauh mencikiswa, jauh mencikiswa, jauh mencikiswa. Nah, pada suatu hari ini, kita mau sama-sama belajar 6 hal ini. Nah,今天下午, kita一起查考, jauh mencikiswa. Nah, kiranya setelah kita tahu, ya apa saja itu, yang Tuhan tidak suka, ya maka kita jangan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu mata sombong, dikatakan. Nah, ini adalah mengenai kesombongan. Nah, ini adalah mengenai kesombongan. Nah, kenapa dikatakan mata sombong? Karena ya, kita tahu bahwa mata itu untuk melihat atau memandang. Nah, jadi orang yang sombong itu, biasanya dia memandang rendah orang yang lain. Dia memandang diri sendiri lebih hebat daripada orang lain. Dan dia tidak memandang orang lain, ya. Tidak menghargai orang lain. Dan dia merasa diri sendiri adalah yang paling hebat. Nah, kita akan melihat beberapa contoh-contoh dalam Alkitab, sehingga kita dapat mengerti bahwa inilah kesombongan dan yang Tuhan tidak hendaki. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada mereka. Dia mengambil contoh, ya. Kita lihat adalah orang Farisi. Di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-9. Lukas 18 ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menegur bagi orang yang sombong ini. Ya, ada beberapa orang dikatakan menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi, ini adalah yang Tuhan tidak hendaki adalah orang yang demikian. Nah, jadi dia memberikan perumpamaan adalah seorang Farisi dan seorang Pemungu Cukai. Nah, Yesus mengatakan perumpamaan ini adalah seorang Farisi dan seorang Pemungu Cukai. Nah, bagaimana seorang Farisi ini memandang Pemungu Cukai adalah orang yang berdosa? Nah, Farisi dan seorang Farisi dan seorang Pemungu Cukai adalah orang yang berdosa. Sehingga, itu berdosa oleh Allah. Sehingga, Tuhan Yesus mengumpamakan bagaimana doa daripada orang Farisi. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan perusahaan yang berdosa daripada orang Farisi. Dia merasa bahwa dia orang benar. Dia merasa bahwa dia orang benar. Dia sudah melakukan yang diharuskan oleh keagamaan. Dan kita lihat bagaimana orang Farisi sendiri berbeda. Omu Mucukai berbeda maksudnya. Dia tidak berani menengah ke langit. Karena merasa sebagai orang yang berdosa. Nah kalau kita lihat bagaimana di dalam ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 14. Dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah jadi, Tuhan menginginkan jangan seperti orang Farisi. Karena merasa benar. Padahal Tuhan tidak menganggapnya demikian. Nah ini kita lihat bagaimana itu adalah satu contoh daripada orang yang tinggi hati, yang sombong. Merasa berbeda dengan orang lain. Merasa diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Kita juga melihat bagaimana contoh lain, yaitu yang mungkin kita telah ketahui, yaitu Raja Nebukadnesar. Nah, ada yang lainnya adalah Raja Nebukadnesar. Raja Nebukadnesar adalah Raja Babel. Dia memang seorang raja yang besar. Karena dia, kerajaannya menaklukkan banyak sekali daerah-daerah, ya, taklukkan yang dia miliki. Sehingga dia menjadi seorang raja yang besar. Nah, satu kali dia bermimpi bagaimana Allah mengingatkan kepada Nebukadnesar ini. Jadi, ada yang di dalam mimpi ini, dia diperlihatkan sebagai pohon yang tinggi besar. Nah, itu dia berada di dalam mimpi ini, dia diperlihatkan sebagai pohon yang tinggi besar. Tapi dari langit, itu adalah malaikat Tuhan. Lalu menebang pohon ini. Tetapi disisakan ya, batangnya di atas tanah. Dan batangnya ini lalu dirantai. Nah, begitulah mimpi Nebukadnesar. Nah, nebukadnesar wangnya adalah seperti ini. Dia tidak mengerti apa maksud mimpi ini. Dia tidak mengerti apa maksud mimpi ini. Lalu dia meminta, yaitu Daniel yang dipanggil Belsiasara. Nah, pada waktu itu Daniel sudah dikenal bahwa dia mempunyai Allah yang luar biasa. Daniel bisa mengartikan mimpi. Nah, ketika Daniel dipanggil, lalu Daniel memohon pada Allah. Dan Allah memberitahukan arti mimpi ini. Bahwa pohon yang besar itu adalah Raja Nebukadnesar sendiri. Dan Tuhan akan merendahkan Raja Nebukadnesar karena Raja ini sombong. Nah, mimpi ini diingatkan atau diberitahukan Daniel kepada Raja Nebukadnesar. Nah, tentu Raja jadi mengetahui dia maksud dari mimpinya. Nah, tetapi setelah 12 tahun mungkin dia lupa. Kita baca dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 29. Daniel pasal 4 ayat 29. Daniel pasal 4 ayat 29. Terima kasih. Dan Tuhan habis bicara ketika suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnesar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikian akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, inilah yang terjadi kepada Raja Nebukadnesar. Dan Tuhan telah memberitahukan mimpinya. Tapi 12 bulan kemudian, ya dia membanggakan dirinya. Nah, sehingga tergenapilah mimpi daripada Raja Nebukadnesar. Jadi,他的 mimpi berpikirkan diri, maka dia direndahkan. Nah, tapi pada satu saat Raja Nebukadnesar menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Maka ketika dia sadar dan bercobat, maka Allah mengembalikan akal budinya kepada dia. Mengembalikan kebesaran dan kemuliaan daripada Nebukadnesar. Karena dia bertawabat dan menyadari kesalahannya. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, kita mengetahui bahwa ya Tuhan tidak menghendaki ya, kita itu menjadi sombong. Nah, oleh karena itu, janganlah kita berlaku demikian. Nah, beberapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita lihat di dalam kitab Masmur, pasal 25, ayat 9. Kitab Masmur, pasal 25, ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, jadi inilah yang Tuhan kehendaki pada diri kita adalah kebalikan dari sombong, yaitu harus rendah hati. Nah, dengan rendah hati, maka Allah bisa membimbing kita. Dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Orang yang rendah hati baru bisa menerima yaitu firman Tuhan. Dikatakan, ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, jadi kalau kita rendah hati, baru bisa kita mengenal, mengetahui, melakukan jalan Tuhan. Nah,假如 kita memiliki jalanan Tuhan. Kita lihat lagi dalam Mas Nur 37, ayat 11. Tetapi, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, di dalam kitab Mas Nur 37, ayat 11 ini mengatakan, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ya, mendapat warisan. Ya, bisa saja ini adalah warisan kerajaan Allah. Ya, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena ada kesejahteraan yang diberikan dengan berlimpah-limpah. Jadi, kenapa kita harus rendah hati? Nah, kita akan diberikan satu kesejahteraan, kebahagiaan yang berlimpah ke dalam diri kita. Tapi, sebaliknya, kalau kita sombong, maka Allah akan merendahkan, menghukum orang yang sombong. Jadi, marilah kita rendah hati. Nah, kita lihat lagi dalam Amsal 22, ayat yang keempat. Amsal 22, ayat yang keempat. Ganjaran, rendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, jadi, luar biasa. Sungguh indah sekali kalau rendah hati ini. Yang akan kita dapatkan dari rendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi, Tuhan yang berikan. Tidak perlu mencari-cari, tidak perlu. Karena Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak perlu mencari-cari, karena Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, berkat yang demikiannya, Tuhan akan berikan kepada kita. Tidak perlu mencari-cari, tidak perlu. Nah, oleh karena itu, mari kita rendah hati. Nah, oleh karena itu, nasihat firman Tuhan, ya, kepada kita, bahwa kita harus selalu rendah hati. Nah, jadi, Tuhan memilihkan kita, dan kita harus selalu rendah hati. Supaya Tuhan menyertai kita, dan kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi, Tuhan akan berikan kepada kita, dan kita harus selalu rendah hati. Kita lihat dalam kitab Filipi, pasal 4. Filipi, pasal 4, ayat yang ke-12. Kedua, ayat yang ke-2. Filipi, pasal 4, ayat yang ke-2. Filipi, pasal 4, ayat yang ke-2. Maaf, saya salah nyatuk, ya. Jadi, bukan Filipi, pasal 4, ayat yang ke-2. Kita lihat dulu di kitab Kolose, ya. Kolose, pasal 3, ayat 12. Kolose, pasal 3, ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Kenakanlah, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Allah, ya. Kita harus mengenakan kerendah hatian. Yang tadi itu adalah Efesus, pasal 4, ayat 2. Ya, maaf, ya. Bukan Kolose, tapi Efesus 4, ayat 2. Nah, Efesus 4, ayat 2 juga mengatakan Nah, sendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Nah, jadi, Firman Tuhan juga meminta kita untuk selalu rendah hati. Nah, Senta Waiy, tisinklah, kita harus selalu cembe. Tadi, di dalam kitab Kolose, pasal 3, ayat 12. Juga menasihatkan kita untuk mengenakan kerendahan hati. Kita lihat lagi, kitab Filipi, pasal 2, ayat yang ketiga. Filipi, pasal 2, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, jadi, beberapa firman Tuhan mengajarkan demikian. Ya, bagaimana Su Paulus mengajarkan kepada sidang jemaat, baik di Efesus, tadi Filipi, dan Kolose, untuk selalu rendah hati. Nah, Senta Waiyafun mengajarkan kepada tanda. Ya, mengenakan rendah hati yang. 아�angkan kepentingan 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 bantengahat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, ya, apa namanya, menganggap orang lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi artinya, di antara jemaat, kita saling menghargai, saling menghormati. Tidak merasa saya lebih hebat, saya lebih tinggi. Tidak boleh demikian. Tetapi kita harus saling menghormati, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kita saling mengasihi, saling membantu. Ini adalah keren dah hatian. Yang harus kita lakukan di dalam jemaat. Yang kita lakukan di dalam jemaat. Dan dengan demikian, maka penyertaan Tuhan berkat daripada Tuhan akan turun ke dalam hidup kita. Bagaimana tadi yang kita telah baca di dalam kitab Masmur, kitab Amsal, bahwa kebahagiaan daripada Tuhan akan diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mendapatkan semuanya itu, kita harus rendah hati. Jadi ini yang pertama, jangan mata sombong. Tapi kita melakukannya rendah hati. Kemudian kita lihat yang kedua, kita balik lagi ke kitab Amsal, pasal 6 tadi ya. Amsal, pasal 6, ayat yang ke-17 kan ya. Amsal, pasal 6, ayat yang ke-17. Yang kedua adalah lidah dusta dikatakan. Nah tentu kita mengerti ya, artinya lidah itu ya perkataan ya. Dusta itu adalah bohong ya, tidak benar. Jadi perkataan kita itu jangan tidak benar. Karena di dalam perkataan ini sangat penting. Di dalam perkataan ini, kitab, di dalam Alkitab juga banyak nasihatnya. Salah satunya dalam kitab Yaakobus ya. Dikatakan lidah itu bisa bagai api. Ya, bisa membakar. Walaupun kecil, tapi efeknya bisa besar artinya. Ya, api itu kan kecil ya. Tapi kalau jadi besar, efeknya luar biasa. Ya, bahkan satu lingkungan atau satu kota bisa hangus ya dengan api. Ya, padahal awalnya dia kecil. Tapi bisa jadi besar, efeknya berbahaya. Jadi perkataan juga bisa seperti itu. Jadi, perkataan juga bisa seperti itu. Nah, oleh karena ini, kitab Yaakobus mengatakan, ya perkataan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Bagaimana bisa menjadi berkat, yaitu kalau kita berkata yang baik. Nah, berkata yang benar. Nah, berkata yang membangun orang. Ya, perkataan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, perkataan itu juga bisa jadi kutuk dikatakan. Tapi perkataan itu juga bisa jadi kutuk dikatakan. Kalau perkataan itu adalah bohong. Kalau perkataan itu adalah fitnah. Kalau perkataan itu adalah untuk memarahi orang. Hanya berkata yang berkata. Perkataan itu kasar. Nah, ini bisa menjadi kutuk. Ini bisa menjadi kutuk. Nah, jadi perkataan itu sangat penting ya. Sebelum kita ucapkan atau keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, firman Tuhan juga banyak sekali ya mengatakan mengenai hal lidah ini. Jadi,圣经也说了很多事情关于舌头. Kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi ini ayat ya lumayan ini ya. Lumayan serem juga ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah itu bisa membuat mati, bisa membuat hidup, atau bisa membuat mati. Nah, kalau sudah digemakan, sudah keluar itu perkataan, itu ada akan makan buahnya. Nah, jika sudah berkataan, kalian pasti akan membuat buahnya. Ya, buahnya bisa jadi manis, bisa jadi asam, bisa jadi pahit. Nah, tergantung perkataan yang sudah dikeluarkan itu. Nah, jadi ayat ini juga mengingatkan pada kita. Jadi,这个章节就是提醒了我们. Ya, kita mesti bisa mengendalikan lidah atau perkataan kita. Ya, contoh lain, ya kita semua tahu cerita mengenai Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira ini, sebetulnya kan dia mempunyai niat, ya baik juga gitu ya. Dia ingin menjual hartanya, lalu membawa kepada Tuhan. Tetapi karena dia berbohong, berdusta, maka jadi chelaka dia. Dia sudah jual, dia tanya, apakah sudah semua? Oh ya, sudah semua, padahal yang dia kasih belum semua. Jadi, Rasul bertanya, dia jawabnya berbohong. Jadi, Sertu那时候,一问他,他就说谎. Itu kan semua keluar dari perkataan. Nah, karena dia berbohong, akhirnya dia jadi binasa. Karena dia berbohong, dia jadi binasa. Baik Ananias dan Safira, dua-duanya juga berbohong. Ya, Ananias dan Safira, dua-duanya berbohong. Nah, akhirnya dua-duanya menerima hukuman, yaitu dia mati. Jadi, terjadi oleh karena perkataan. Ya, jadi hati-hati ya, artinya perkataan itu adalah sangat penting. Jadi, kita harus berhati-hati, karena perkataan itu sangat penting. Kita lihat lagi dalam kitab Amsal, pasal 6. Amsal, pasal 19, ayat 9. Saksidusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menjembur-jemburkan kebohongan akan binasa. Nah, jadi, Tuhan juga mengatakan demikian, kalau bohong bisa binasa. Ya, jadi hari ini kita mesti menjaga perkataan kita. Kemudian kita akan lihat lagi hal yang ketiga. Kita kembali di Amsal, pasal 6 tadi ya. Amsal, pasal 6, ayat yang ke-17. Masih yang ke-17. Yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini, kalau kita lihat contohnya adalah Kain dan Habel. Di 3.65 orang yang menemukan, Jadi, Kain membunuh Habel. Nah, Kain menumpahkan darah dengan tangannya. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasal 2, ayat 8. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-8. Kejadian pasal 4, ayat yang ke-8. Maaf. Kejadian pasal 4, ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu. Lalu membunuh dia. Nah, ini yang dilakukan Kain kepada Habel. Kain menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia membunuh adiknya oleh karena dia iri hati. Nah, akibatnya Tuhan menghukum dia. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Kejadian 4, ayat 10-11. Firmannya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, Kain dikutuk. Oleh karena dia melakukan dengan tangannya menumpahkan darah. Ya, jadi ya mungkin hari ini ya kita ini kan melakukan pembunuhan ya. Kita tidak melakukan pembunuhan. Nah, ini adalah hal yang memang Firmantuan katakan tidak boleh dilakukan. Dan juga, ya jauh-jauhin ya, jangan sampai kita melakukannya. Nah, kita harus melakukannya. Walaupun kalau kita baca di media, kadang-kadang kita merinding begitu membaca, ya ada orang juga yang begitu sadis ya melakukan, menghabisinya orang lain. Nah, seolah-olah, kita harus melakukan pembunuhan ya. Ternyata ada juga gitu ya. Ya mungkin kita berpikir, ah ini mah jauh dari kita lakukan. Ya mungkin kita berpikir, ah ini mah jauh dari kita lakukan. Tapi Firman Tuhan mengatakan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita lihat lagi yang keempat nih, yang keempat. Yang keempat, kita lihat di dalam kitab Amsal, kembali Amsal, pasal 6. Ayat yang keelapan belas sekarang, ayat yang keelapan belas. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah, ini adalah dikatakan hatinya mempunyai rencana yang jahat. Jadi, maksud Tuhan adalah, kita sebagai umat Tuhan jangan mempunyai satu rencana yang mencelahkan orang lain ya. Nah, yang jahat itu kan biasanya bisa mencelahkan orang lain. Nah, yang jahat itu kan bisa mencelahkan orang lain. Jangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang jahat itu kan biasanya bisa mencelahkan orang lain. Jadi, lalu dia melakukan rencana-rencana, ya untuk membalas. Ya, membuat orang menjadi celaka. Ya, bisa saja celaka dalam usahanya. Dilakukan rencana agar orang tersebut, ya usahanya, ya bangkut gitu ya. Nah, itu termasuk ya satu rencana jahat juga. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, ya ada cerita juga. Cerita, yaitu cerita Haman. Nah, ini ada di dalam kitab Esther. Bagaimana Haman mempunyai rencana yang jahat. Nah, Haman ada这样的恶魔. Dia mau melenyapkan orang Yahudi. Dia mau mencelahkan orang Yahudi. Hanya masalah, karena dia tidak suka kepada seorang yang bernama Mordekai. Karena dia hanya salah satu seorang yang bernama Mordekai. Dia merasa sakit hati ketika Mordekai tidak menaruh hormat kepada dia. Nah, dia merasa sakit hati ketika Mordekai tidak menaruh hormat kepada dia. Karena dia tidak mencari hati, karena Mordekai tidak menaruh hormat kepada dia. Lama-lama menimbulkan niat jahat di dalam hatinya. Dia ingin melenyapkan. Ya, bukan hanya Mordekai, tetapi bangsanya juga. Dia ada这样的计划要毁灭所有的 Yothair人,不单单 modikai一个人. Nah, ini satu rencana jahat. 这样的恶技的. Nah, tetapi pertolongan Tuhan datang. Nah, Haman ini datang kepada Raja dan mengatakan ada bangsa yang tidak menyembah kepada Raja. Nah,时候 Haman就向王就前面就说了,有一个民主不要拜你. Jadi, bangsa ini harus dilenyapkan. Karena Haman mempunyai taktik dan strategi yang baik, maka Raja tidak mengerti rencana jahat Haman ini. 因为他有这样的恶技,那王也不了解他的恶技. Ya, Raja yang menyetujui, ya, apa yang Haman usulkan. Jadi,呢,王就接受了他的要求. Nah, ternyata ini adalah satu, ya, rencana yang sangat jahat. 其实,这个是恶技的. Tetapi, akhirnya, ya, Tuhan menyertai, ya, Esther dan bangsa Yahudi pada waktu itu. 但是,到最后呢,神带领医师带,那时候带领状太人. Sehingga, akhirnya, ya, rencananya itu bisa digagalkan. 到最后呢,他的计划就不呈现了. Dan, Haman sendiri, akhirnya yang harus dihukum, ya, menerima, mendapatkan balasan dari kejahatannya. 那,到最后, Haman自己就受到他的恶技的. Ya, kalau kita lihat, di dalam kitab Esther, pasal 3. 在以示节纪,第三章. Di dalam kitab Esther, pasal 3, ayat yang ke-6. Nah, ini dalam kitab Esther, pasal 3, ayat yang ke-6, dikatakan, tapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Modekai saja. Karena orang telah memberitahu kepadanya kebangsaan Modekai itu. Jadi, Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Modekai itu di seluruh kerajaan Ahasueros. Ini yang rencana Haman. Ini yang rencana Haman. Nah, kemudian kalau kita baca seterusnya, ya, akhirnya Esther sendiri menghadap kepada raja. Walaupun dengan resiko, kalau raja tidak menerima, Esther akan dihukum. Dan raja menerima Esther dan bertanya apa yang dia kendaki. Dan raja menerima Esther dan bertanya apa yang dia kendaki. Jadi, ini rencana jahat ini jangan ada di dalam rencana kita. Kita lihat yang kelima, ya. Yang kelima, kita kembali Amsal pasal 6. Di 5. Ayat yang ke-18, yang bagian bawah. 18 yang bawah, dikatakan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nah, kaki ini menunjukkan kan langkah. Langkah ini menunjukkan perbuatan. Nah, jadi, langkah kaki kita ini jangan sampai larinya menuju kepada kejahatan. Nah,我们的 kaki ini jangan sampai larinya menuju kepada kejahatan. Tapi langkah kaki kita ini, hendaknya menuju langkah yang telah Tuhan tetapkan. Nah,应该是我们的 kaki,我们就行到在神所,所预备的. Artinya, langkah dan perbuatan kita itu jangan sampai tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau langkah kita atau perbuatan kita salah, maka Tuhan akan menghukum kita. Sama seperti umat Israel pada zaman Raja-Raja. Langkahnya salah. 他们的脚步是不对的. Perbuatan mereka juga salah. 他们的行为也如此. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. 他们没有敬拜神,但是他们敬拜偶像. Sehingga, Allah melalui Nabi-Nabinya, menasihatkan supaya umat Israel itu bertobat kembali ke jalan yang benar. Jadi, langkah itu adalah sangat penting. Langkah itu menunjukkan perbuatan kita. Nah, inilah yang Allah lihat perbuatan kita. 这是神所看到的我们的行为. Kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia, pasal 17, ayat yang ke-10. Yeremia, pasal 17, ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, jadi di sini dikatakan, langkah kita itu ya, jangan sampai melangkah menuju kejahatan yang tadi. Ya, kalau langkahnya salah, ya, maka akan ada balasan yang setimpal. Nah, jika我们的行为不对的话,这样做事的结果是有报应的. Sebetulnya, apa yang dimaksudkan Yeremia ini kepada umat Israel pada masa itu? Kita lihat Yeremia 18, ayat yang ke-11. Yeremia 18, ayat 11. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, Nah, jadi tingkah langkah ini bisa menuju kepada yang jahat. Nah, oleh karena itu, Tuhan meminta melalui Nabi Yeremia ini kepada bangsa Israel, supaya mereka bertobat dari langkah yang jahat. Nah,神就藉此, Yerlimi,现在就告诉了, Ya, tingkah langkah dan perbuatan. Tingkah langkah dan perbuatan. Kita lihat lagi, Yeremia 35, ayat 15. Yeremia 35, ayat 15. Aku telah mengutus kepadamu, Segala hambaku, yakni para nabi, Terus-menerus mengatakan, Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Terbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Nah, jadi makin jelas ya, Bahwa tingkah langkah umat Israel pada zaman Raja-Raja, Pada masa itu, Ini tidak benar. Dikatakan mengikuti Allah lain beribadah kepada mereka. Jadi, langkahnya salah. Menyebabkan perbuatannya juga pasti salah. Nah, Allah melalui nabi-nabinya terus menasehatkan umat Israel ini untuk kembali ke jalan yang benar, langkahnya benar. Tapi mereka, ya sudah melenceng jauh ya. Sampai akhirnya, ya tadi, kerajaan Babil menyerang kerajaan Yehuda dan banyak orang yang ditawan ya. Jadi, kerajaan Yehuda dihancurkan. Oleh karena mereka langkahnya salah. Ya, menyembah kepada Allah yang lain. Jadi, hari ini kalau langkah kita sudah benar, ya. Kita sudah mengenal Allah yang benar. Ya, kita tahu kita harus beribadah kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai langkahnya jadi melenceng. Apalagi kita setelah masuk dalam masa pandemi ini. Kan sudah berjalan dua tahun. Nah, mungkin ibadah kita kan jadi berubah. Nah, ya seharusnya kita的 juhai的方式 已经改变了. Dulu sebelum pandemi, kita kan temumuka ibadah kita. Nah,疫情之前, kita kan temumuka. Ketika pandemi, kita tidak bisa temumuka. 在疫情的时候, kita ibadahnya lewat online. Juhai adalah di jah Charlotte. Nah sekarang pandeminya sudah berakhir Tentu kita bisa beribadah temumuka kembali Jangan oleh karena sudah zoom, yaudah saya gak mau temumuka lagi ya, enak zoom aja Jangan sampai kita salah, kita jadi malas gitu ya Karena saya enakan ya gak usah dateng di rumah aja kan boleh Nah jangan sampai kita salah langkahnya Kecuali ya kekecualian, namanya bagi yang gak bisa ya kekecualian kan Jangan sampai gak bisa jadi ikut kekecualian ya gak boleh Jadi langkah kita, kita harus arahkan ke yang benar Nah inilah yang kita harus perhatikan mengenai tingkah langkah kita, perbuatan kita Kalau kita lihat Masmur 37 ayat 23 Masmur 37 ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Ini ayat ini dijadikan lagu ya Jadi langkah-langkah kita itu ya Tuhan tetapkan Ya jadi Tuhan ingin langkah-langkah kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Tentu harus ya sesuai dengan firmannya Jadi inilah memang langkah-langkah kita itu ditetapkan oleh Tuhan Gak boleh kita mau melangkah semau kita sendiri Ya harus mengikuti ya kendak Tuhan Nah yang terakhir kita lihat yang ke-6 nih Yang ke-6 itu Amsal 6 ayat yang ke-19 ya Amsal 6 ayat 19 dikatakan seorang saksi dusta yang menyembuh-nyembuhkan kebohongan dan menimbulkan bertengkaran saudara Nah yang ke-6 ini jangan bersaksi dusta Kalau tadi mungkin kita sudah bahas lidah dusta ya Lidah dusta itu kan perkataan kita Kalau yang ini saksi itu ya menjadi saksi tapi ya saksinya gak benar ya bohong gitu Jangan kita menjadi saksi tapi saksi yang bohong Misalnya ya misalnya kita punya teman Lidah somebody baya Lidah teman baik Lidah teman baik Lidah dia ya belbuat salah Lidah dia buat salah Lidah dia harusnya kan dia dihukum Lidah dia应该被宣判 Tapi saya saksinya karena teman baik Lidah dia buat salah Lidah dia benar Lidah dia tidak melakukan Lidah dia tidak melakukan Lidah dia terbuat hal yang salah Nah kita sebagai saksi yang dusta, jadi jangan sebagai saksi dusta, atau juga ya kita menjadi saksi dusta untuk misalnya membuat jadi timbul pertengkaran, Biasanya saksi yang berupa fitnah yang menyebabkan jadi terlibutan dan pertengkaran, nah kita jangan menjadi saksi yang demikian, ya jadi harus sebagai saksi yang benar, apa yang benar ya kita saksikan, jangan karena hubungan maka kita berbohong, Atau kita mau membuat satu rencana yang tidak baik, sehingga kita bersaksi tapi tidak benar, saksinya bohong, Nah jadi ini juga tidak boleh dilakukan, Nah jadi enam perkara ini merupakan enam perkara yang tidak boleh kita lakukan, Nah yaitu dibenci oleh Tuhan, Ya yang tadi yang pertama jadi kesombongan, Kedua perkataan kita harus benar, Kemudian yang ketiga ya tangan kita jangan menumpahkan darah, Yang keempat jangan mempunyai rencana yang jahat, Yang kelima adalah langkah kaki perbuatan kita harus ditetapkan oleh Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan, Yang kelima adalah langkah kaki perbuatan kita harus ditetapkan oleh Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan, Dan yang terakhir yang keenam adalah jangan jadi saksi yang dusta yang bohong, Nah ini hari ini jadi kita mau belajar di kitab Amsal ini, Kita ketahui, ya jadi kita lakukan, Jangan seperti yang dituliskan oleh kitab Amsal, Nah dari tahun yang 6章, Biar minta Tuhan sampai di sini, kemuliaan bagi nama Tuhan.